Sahabat bertanya, wahai Aisyah umul mu'minin, ibunya orang beriman, dulu kenapa pakaianmu tidak begitu ketat kalau masuk ke dalam? Sekarang kenapa tiba-tiba pakaianmu begitu ketat? Kata Aisyah, dulu aku masuk ke dalam yang aku temui suamiku, dulu aku masuk ke dalam yang aku temui adalah ayahku, tapi sekarang ada orang lain yang tidak mahram, padahal ketika itu ketiga-tiganya sudah meninggal dunia. Begitulah akhla Aisyah r.a. kepada Umar yang sahabat suaminya, sahabat ayahnya sudah meninggal pun, dia tetap menjaga auratnya. Ini adalah mengenal tempat yang lebih khusus, tadi besar. Yang di depan ini, makam Nabi. Di belakang makam Nabi, makam Abu Bakar. Di belakang makam Abu Bakar, makam Umar. Kenapa bisa makam di dalam masjid? Bahwa ini dulu bukan masjid, ini adalah rumah Nabi. Di sebelah rumah Nabi, di sini masjid Nabawi. Lalu kemudian ketika perluasan masjid, termasuk. Masuklah rumah itu ke dalam masjid. Tapi masih ada tempohnya. Lalu kemudian ini adalah rumah Nabi, kamar Aisyah r.a. Ini kamar Aisyah. Ini dulu kamar Aisyah dengan Nabi. Tapi begitu Nabi s.a.w. meninggal dunia, maka ini disekat. Aisyah hidur di sini, dan ini menjadi kubur tiga. Kubur suaminya, Nabi Muhammad s.a.w. Kubur ayahnya, Abu Bakar Siddiq. Dan kubur sahabat dari ayahnya, dan sahabat dari suaminya. Yaitu Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Dulu, dindingnya hanya biasa saja. Aisyah masuk ke dalam, rambutnya agak kelihatan sedikit. Tidak terlalu rapat dia tutup. Ketika yang ada di makam ini cuma dua. Makam Nabi dan makam Abu Bakar. Tapi begitu ada makam Omar. Maka Aisyah masuk ke dalam. Kedalam lokasi makam ini. Aisyah masuk dengan menutup sangat rapat. Sahabat bertanya. Wahai Aisyah umul mu'minin. Ibunya orang beriman. Dulu kenapa pakaianmu tidak begitu ketat. Kalau masuk ke dalam. Sekarang kenapa tiba-tiba pakaianmu begitu ketat. Kata Aisyah. Dulu aku masuk ke dalam yang aku temui suamiku. Dulu aku masuk ke dalam yang aku temui adalah ayahku. Tapi sekarang ada orang lain yang tidak mahram. Padahal ketika itu ketiga-tiganya sudah meninggal dunia. Begitulah akhlak Aisyah r.a. Kepada Omar yang sahabat suaminya, sahabat ayahnya. Sudah meninggal pun. Dia tetap menjaga auratnya. Bagaimana dengan orang sekarang? Matanya melotot pun tidak dia jaga. Oleh sebab itu. Maka ada hikmah-hikmah yang ingin kita ambil pelajaran. Dari perjalanan umroh kita. Sehingga kita benar-benar mengambil iktibar pelajaran. Jangan hanya sekedar ladu begitu saja. Kita ingin perjalanan umroh yang penuh dengan ibroh. Inilah posisi yang sekarang sedang dibuat replikanya. Ini makam Nabi. Ini kepala. Ini makam Abu Bakar. Ini kepala. Ini makam Omar. Ini kepala. Dipasang dinding. Lalu disinilah Aisyah tidur. Lihatlah betapa kecilnya rumah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidul Abiyah wal Mursalim. Kalau Fir'aun istananya besar di Luksor. Karun istananya besar. Tapi bagaimana kesederhanaan. Inilah yang membuat orang akan meneteskan air mata ketika melihat replika rumah Nabi. Ini akan membuat orang terenyuh. Sehingga nanti ketika pulang. Yang bangkit justru semangat bagaimana bersedekah. Semangat menyekolahkan anak yatim. Semangat membangun kondok tafis Al-Quran. Balik dari umroh itu begitu kesannya. Nanti ada reuni alumni umroh. Kesan masing-masing. Gimana bu? Kesannya nyesal gak beli jilbab apa kemarin? Bukan itu. Tapi kesannya. Saya kalau tahu begitu kemarin. Rumah yang disana itu saya jual aja. Untuk apa? Untuk rumah tafis Al-Quran. Setelah melihat bagaimana kamar Nabi dan kamar Aisyah. Inilah kamar dulu yang jadi satu. Setelah Nabi meninggal dimakamkan. Kenapa Nabi dimakamkan disini? Kenapa dinasahnya tidak dibawa aja keluar? Di luar kan lapang. Kata orang makar. Jenazah Nabi Muhammad SAW dibawa aku makam. Karena dia orang makar. Kata orang Madinah. Tidak. Jenazah Nabi harus dimakamkan di Madinah. Karena Nabi meninggal di Madinah. Maka dimakamkan di Madinah. Ikhtilaf. Antara sahabat. Maka datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq membacakan hadis. Kami para Nabi dimakamkan. Dimana kami meninggal. Disitu makamkan kami. Makanya jenazah Nabi tidak dibawa keluar dari kamarnya. Disini Nabi meninggal. Disini tempat tidurnya. Ini juga menunjukkan bagaimana posisi tidur sunnah. Ini arah Qiblat. Kalau kita tidur. Kepala kita di sebelah. Ini mengadapnya ke arah Qiblat. Qiblat kemana Ustaz? Kesana Qiblat. Kepala Nabi dimana? Disini. Miringnya kemana? Miring ke kanan. Maka kepala miring menghadap ke Qiblat. Aisyah dimana? Kepala Aisyah. Disini. Kepalanya kesana. Ini kepala Nabi Muhammad SAW. Bagian kepala Sina Abu Bakar Umar. Jadi dengan melihat ini. Banyak pelajaran. Tentang kesederhanaan hidup. Tentang bahawa Nabi berpesan. Nanti kalau aku mati jenazah aku. Jangan dibawa kemana-mana. Dimakamkan di tempat aku meninggal. Tapi hadis ini tidak boleh diamalkan. Jangan nanti Bapak berpesan sama Ibu. Nanti kalau aku mati makamkan di kamarku. Jadi tidak semua ucapan Nabi itu diamalkan. Ada khusus siyah. Nah ini. Lalu setelah Nabi meninggal. Abu Bakar tidak ingin berpisah dengan Nabi. Kata Abu Bakar di dunia aku berteman. Dulu di gua dikejar-kejar oleh Abu Jahal Abu Lahab. Maka setelah meninggal pun aku ingin makamku dekat juga. Umar juga ingin begitu. Aku tidak ingin keluar. Akhirnya tiga makam ini menyatir dalam satu ruangan. Aisyah sejak keluar dari kamarnya. Dipasanglah dinding. Tinggallah Aisyah. Ini dinding lagi. Lalu kemudian di sini rumah Fatimah. Bersama dengan Sayyidina Ali. Di samping ini. Inilah Taman Rawat. Kita lanjutkan. Ini yang sekarang. Ini posisi kepala. Yang menonjol. Yang hijau ini adalah kain sutra. Sebagaimana kiswah dalam bagian dalam Ka'bah. Hijau. Mana posisi Rawat sekarang Pak Ustaz? Rawat di sini. Ini. Sebelah kiri ini. Ini Rawat. Posisi kita ziarah di mana? Kita ziarah dari sini. Laki-laki. Jadi ketika Bapak berziarah dari depan. Nanti Bapak lihat ada lobang. Lobang. Untuk mengintip. Untuk lobang. Dari lobang itu bisa kelihatan. Nampak sutra. Berwarna hijau. Bertuliskanlah Ilahi Allah. Itulah kain. Kelambu. Makam Nabi Muhammad SAW. Inilah bagian kepalanya. Di belakang ini makam Abu Bakar. Di belakang ini makam Omar. Posisi Taman Rawat. Di samping. Jadi kalau Bapak kebetulan. Iktikab di Rawat. Dapat malam. Maka Bapak menghadap. Kepala Nabi SAW. Kebetulan Bapak yang ikatikab di sini. Malam. Maka Bapak sedang menghadap. Kepala Nabi SAW. Saat Bapak lewat di depan. Mengucapkan salam. Saat itu Bapak sedang menghadap. Wajah Nabi. Karena orang yang meninggal. Wajahnya menghadap ke Giblan. Maka saat mengucapkan salam. Berhadapan wajah Bapak. Dengan wajah Nabi Muhammad SAW. Saat Bapak berada di samping. Di Taman Rawat. Saat itu Bapak sedang berhadapan. Dengan ubun-ubun kepala. Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan erat nanti. Kalau kelihatan orang di sini. Melayakan air mata menangis. Kamu tadi nangis kenapa? Aku membayangkan bagaimana. Dekat dengan ubun-ubun nangis. Kamu tadi nangis kenapa? Aku tidak bisa keluar terjepit. Beda antara orang yang punya pengetahuan. Dengan orang yang hanya punya uang. Materi. Karena materi tidak bisa menyentuh hati. Yang bisa menyentuh hati adalah ilmu pengetahuan. Ilmu tanpa materi. Hampak. Materi tanpa ilmu. Lusta. Alhamdulillah. Ibu Bapak dilapangkan rezeki. Tapi juga diberikan ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita ini berbuah menjadi amal salih. InsyaAllah. Amin.